Jangan berdua bawa Capungan ini meluncur dengan sempurna Dua temanku Andri dan Awah bertugas mengulur tali Supaya capungannya bisa ditarik dengan bebas Sedangkan aku dan Taufik bertugas menariknya dari bawah Ayo Awah, Andri tarik lagi talinya Kita sudah lebih unggul dari Vio dan teman-temannya Dan akhirnya capungan kita sampai lebih dulu Hooray, kita juaranya Kerja yang bagus teman-teman Berkat semangat dan kekompakan kita Musuh pun bisa kita kalahkan Hehehe Kasihkan bermain sampai sampai kami ngupak Kalau kami punya janji dengan Paman Semoga Paman tidak marah Ayo kita bergegas menemui Paman Teman di rumah ada yang tahu apa itu Koprak Nih aku beritahu deh Koprak ini berfungsi untuk menakut-nakuti burung bandel yang sering makan padi di sawah Koprak harus dipasang pada masing-masing tiang Harus dipastikan terpasang dengan benak Supaya tidak mudah lepas saat tertiup angin kencang Kita uji coba Kopraknya Ayo Vio Zaki tarik tarik Kopraknya Yeay sudah berbunyi kan Coba dengar baik-baik deh Itulah alasan kenapa benda ini kami sebut Koprak Hihihi Teman ada satu tradisi masyarakat desaku yang sampai saat ini masih berjalan Ini dia tradisi Ngaru Kacai Tradisi ini berjalan dalam rangkaian kegiatan Isi sambutan menjelaskan maksud dan tujuan acara tradisi Selain untuk melestarikan Juga mengajak masyarakat untuk selalu bersyukur Atas nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa Yaitu Air Yang Melimpa Setelah sambutan Acara Ngaru Kacai dilanjutkan dengan lantunan wibitan dari sesepuh Suasana semakin terasa haru Saat musik kaca Pitarawangsa Mulai dimainkan Sebagai penutup acara Ngaru Kacai diakhir dengan pengambilan air dari sumber mata air Air ini diambil kemudian diberikan secara estafet dari gelas ke gelas sampai memenuhi lodong yang ada di ujung barisan Ayo teman-teman oper airnya Jangan sampai banyak yang sumpah ya Taufik ada-ada saja nih Kata Abah Sepuh Air ini harus ditampung dulu ke dalam lodong Nah setelah itu baru deh bisa digunakan untuk apa saja Termasuk kamu minum fi Hehehehe Hehehehe Tunggu teman-teman Mamang ngeluang merasuk ulang Tunggu 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 Maman kasih ulangnya Tunggu aku bawa, nanti paman kira kita yang makan buahnya terlalu lama nunggu, juga pasti paman cariin kita nih pustin wakum, kakak ngeharulang ih cukup banget kakak ngeharulang nih dia, batur ke segala laguan penonton ke segala laguan, rekupan kenapa kita mau lupa ngejong buah dan buahnya udah dipasarkan batur ini buah tinggal kulitnya, iya seharusnya ini dia yang kita tunggu, saatnya makan rangkaian acara tradisi ngeruk kacahi, diakhiri dengan makan bersama kegiatan ini memberikan makna keberkahan yang harus dibagikan ke semua masyarakat desa supaya kita semua bisa saling menjaga dan menestarikan budaya tradisi yang sudah ada 害ita lalu oke, pokok, kenapa? enggak bau kamu enggak bau kenapa, enggak bau enggak bau enggak bau kalau tadi acara si Amang bersama Nah, nah... Apa pun banyaknya, Kak? Kau anak kur ayah dua? Ngancik si Amang, kur ayah nyokot, pasti kualat Loh Loh, 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 Silo dan Zaki, kenapa tuh? Hei, kalian kenapa? Kok seperti yang ketakutan begitu? Hei, hei, berdua, ambil, cong, ini, teman Gete,k Mama ngegengar awi, nggak ngegerokan Ampun, ampun, meniru, was, ayah Bung, naon, ite, ngalindur Emang, Bang, Bung, kualat Kualat naon, ya, teh, Pio Itu, Mang, jadi, di-tep, yo, ngaliwat, kasawung Ngali itu, peng, jangan ayo buah-buahan Udah lapar, jadi cokot We buah, nanti dicokot Astagfirullahaladim jadi pio jeng jaki nyaman murona orangnya kono ujing namun ayah sasa ajen ayah bakakak ayah buah-buahan itu namun acara macan beres dimenang didahal itu kenapa? mali itu sok mata kila kakak orang nak kapoknya ulah denya sok janji mau janji gitu nyaman janji janji mau nyandak deh itu bubuahan sancan acara beres udah lapar jadi cokotwe buat ya